Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amar Fahruqi Peserta BLK Balai Latihan Kerja Forclip Gelombang 3 Sebelum kita mengoperasikan forclip Terlebih dahulu kita mengecek Bagian-bagian komponen forclip tertentu Terutama yang perlu kita cek adalah Mur Mur pastikan itu kencang semua Dan ban pastikan anginnya sama rata Kanan dan kiri tekanannya 700 Lalu ke ban depan juga harus Murnya pastikan tidak ada yang kendor Bannya harus sama juga Kanan-kiri tekanannya Selanjutnya Selanjutnya ini ada silinder atau hidrolik Condong ke depan dan condong ke belakang Tilt in untuk condong ke dalam Tilt out untuk condong ke luar Ini dipastikan hidrolik ini Posisi kering Tidak basah Kalau kita menemukan pengecekan basah Ini ada kebocoran di hidrolik ini Oke selanjutnya Disini ada fog Fog atau bisa dinamakan garpu Disini ada besi Yang tidak ada sambungannya Langsung bending Kita boleh cek di selah bendingan ini Dihawatirkan ada kerak Atau keretakan Karena ini bukan besi sambungan Bendingan Selanjutnya Ini adalah untuk Sandaran beban Selanjutnya ini pastikan rantai Rantai ini Di dalam keadaan parkir Ini harus kencang Harus kencang dua-duanya Jangan Satu kencang Satu kendor Dihawatirkan Yang satu kencang ini Menahan beban Dan tidak kuat Efeknya atau dampaknya Antara bisa putus Ya Bagusnya harus seimbang Bisa parkir ini rantai kencang Selanjutnya Ini ada Backrest Backrest ini juga sama Fungsinya untuk Sandaran beban Selanjutnya Ini ada Silinder atau Hidrolik Dicek Khawatirkan ada basah Bagusnya kering Kalau basah Ini ada kebocoran Ini gunanya untuk lifting Lifting Fog itu Garpo itu Untuk naik turun Dan ini juga sama Hidrolik Cuma fungsinya untuk tilt-in Sama tilt-out Gitu Ini Begian-begian ini Pastikan juga ini Murnya Lengkap Dan tidak kendor Benya harus sama Karena kiri Tekanannya Belakang juga sama Ya Setelah kita cek Keliling dari sebelah kiri Dari sebelah kiri sini Muter ke depan Udah Kembali lagi Ke kiri Kita membuka Bagian dalam Komponen Forklift ini Membukanya dari sini Bagi kita memahami Tekan ke atas Lalu Angkat Tapi sebelumnya Kita Sterling ini Diluruskan dulu Karena mentok Dari sini Nah Udah Lalu kunci kembali Buka Dalaman ini Dari sini Angkat Nah Udah Selanjutnya Kita cari Majun Untuk mengecek Koli-nya Ya Kita Cek Bagian Air Aki Ini Dapatirkan Upper Level Lower Level Ya Yang Dicek Kita dibuka Aja Kalau kita Tidak Kelihatan Ya Ya Masih ya Masih Normal Masih Baik Masih Bisa Digunakan Untuk Pengoperasian Battery Ini Ini Lap Apikan Selanjutnya Kita Lihat Air Radiator Ya Air Radiator Ya Masih Layak Ya Digunakan Ya Kelihatan Ijo Ya Ini Selanjutnya 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 Buka Ini Ada Olid Transmisi Di Sini Ambil Ini Dibuka 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 Aduh Teruk Sani Ini Juga Dibuka 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 Harian Harian Untuk Operator Forklip Ya Jangan Sampai Kita Lupa Mengecek Saat Ingin Mengoperasikan Forklip Ya Kita Harus Menjaga Seperti Milik Kita Sendiri Lalu Kita Aki Udah Normal Masih Bisa Digunakan Untuk Pengoperasian Dan Air Radiator Pun Sama Masih Bisa Digunakan Untuk Pengoperasian Selanjutnya Kita Mutar Ke Sebelah Sana Jadi Sebelah Kanan Ya Disini Ada Untuk Pengisi Pengisian Oli Ya Ini Untuk Pengisian Oli Mesin Nah Untuk Mengecek Oli Mesin Ya Itu Disini Ya Kita Boleh Cabut Oli Mesin Perhatikan Mesin Cabut Ya Kita Angkat Lurus Tegak Lurus Tegak Lurus Lalu Kita Taruh Di Maju Sini Nah Kita Lihat Ya Kita Lihat Ya Alhamdulillah Masih Keadaan Normal Ya Tuh Kelihatan Ya Di titik Dua Atas Ya Tuh Titik Dua Bawahnya Itu Masih Bisa Layak Dan Digunakan Ya Untuk Pengoperasian Kita Taruh Taruh Kembali Dan Ini Gunanya Untuk Memompah Solar Memasukkan Udara Di Dalam Solar Ini Gambar Ini Ya Udara Kita Cara Mengetahuinya Atau Mengeceknya Pencit Aja Gini Kalau Dipencetnya Gini Sudah Keras Berarti Sudah Ada Udara Yang Mengalir Ya Ini Aja Oke Udah ya Udah Keras Selanjutnya Kita Mengecek Oli Transmisi Ya Oli Transmisi Ini Kegunaannya Ini Tuas Ini Persenelang Maju Dan Mundur Dan Persenelang Gigi Satu Dan Gigi Dua Karena Berhubung Ini Fork Manual Manual Ya Ben Bahan Bakar Diesel Diesel Atau Solar Ya Di Manual Jadi Sini Kita Buka Oli Transmisinya Berhati-hati Dengan Jorok Kita Nah Lalu Tegak Lurus Toke Maju Nah Lihat Ya Masih Keadaan Bagus Ya Di Titik Dua Atas Dah Lebih Maksimal Ya Gak Apa Kalau Ini Kalau Oli Transmisi Ini Kan Gak Apa Selanjutnya Kita Mengecek Oli Hidrolik Oli Hidrolik Ini Fungsinya Ini Tadi Itu Untuk Till In Till Out Dan Lifting Ini Lifting Ini Nah Begitu Dia Naik Lifting Ini Maka Oli Hidrolik Ini Akan Menaik Juga Gitu Ya Kita Buka Oli Hidrolik Kita Cek Apakah Masih Layak Digunakan Untuk Operasian Atau Tidak Kita Cek Hidrolik Ini Kita Pelan Lahan Buka Lihat Tidak 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 Masih Bagus Di Hik Di Pas Hik Iya Di atas Normal Bagus Taruh Lagi Kita Taruh Kembali Oli Hidrolik Lalu Kita Membuka Seringan Sini Ini Ya Udara Ini Atau Filter Terus Ini Buka Sini Ya Ya Filter Ini Kotor Kita Perlu Bersihkan Dengan Kompresor Kering Kan Kompresor Ada Dua Kalau Semprot Di Tangan Kadang Basah Kita Jangan Menggunakan Yang Basah Semprotkan Kompresor Yang Kering Semprotkan Hilang Demu Ini kotor Bukan Dibersihkan Oke Taruh Lagi Dan Tutup Kembali Udah Pengisihkan Dan Normal Normal Semuanya Dan Bisa Dioperasikan Oke Oke Selanjutnya Kita Bersihkan Alas Kaki Ini Kita Semaksimal Mungkin Rapih Merajin Ya Sebelum Kita Mengoperasikan Keklip Ini Selanjutnya Kita Taruh Kembali Pasang Kembali Sini Ya Hati-hati Naroknya Dan Masangnya Tengah 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 ya udah dipasang ya lo juga kita masang ini juga karetnya udah hati-hati masangnya oke ini dipasang lalu kita tutup lahan-lahan ya oh ya sini ada minyak rem ya minyak rem kita buka kita buka minyak remnya kita lihat ya masih di atas maksimal ya kelihatan ya nggak kelihatan ya tuh kita tutup kembali nah kita buka kita buka di sini tadi kan air ini ya air eh radiator ya kita buka di sini untuk mengeceknya ini cek air radiator di sini kita buka aja lahan-lahan ya di sini ya kita cek ya ini untuk mengecek air radiator ya apakah dari pengisian sana itu tak ada ke sini seluruhnya ini seluruhnya pepanya ya selangnya ya sudah buka Iya masih ya netas ya seperti normal ya penuh ya tetap kembali pembalik 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 bersihkan ini kotor ya banyak daunan semuanya udah dicek dan kita lap sepion ada yang kotor ya semua lapin lapin ya kita anggap aja for clip ini pemilik kita sendiri jadi jadi perawatan jadi terapian kita perhatikan ya cek lap ya Iya kita lap sepionnya biar rapi ya ini juga biar kita bisa pengoperasian biar terhalang dengan kotoran ini stering ini kita lap ya kita harus merawatnya wih mantap kaget saya kepencet hahaha tapi nggak papa itu sebagai ini aja kita lap lampunya ya oke udah semua kita cek mesinnya ya enggak enggak maksudnya kita cek sennya ingin nyalain jangan ya lihat ya ya udah hilang semua kita untuk penyalakannya kita begitu masuk ke kontak sekali jangan kita langsung kontak lagi kedua kalinya tunggu 5 detik ya biar hilang semua kayak begini contohnya nah nah bila dia hilang tuh udah hilang semua tuh bagian-bagian tertentunya baru kita balik kontak kembali gitu ya kita cek sen nah kalau kita tuas ini turunkan ke bawah set nah maka menyala sen kanan ya sen kanan kalau ke bawah nah lalu kalau kita dorong kedepan set nah maka yang nyala sen kiri ya selanjutnya oke 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 oke